Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua Tapi pun Perkenalkan, nama saya Deddy Kurniawan SPDSD Dari UPTD SD Negeri 1 Metro Barat Saya adalah peserta diklat calon kepala sekolah tahun 2021 Diklat calon kepala sekolah tahun 2021 dilaksanakan dalam 4 tahapan Yang pertama, OJT 1 Kedua, IST 1 Ketiga, OJT 2 Dan yang keempat, IST 2 Dimana calon kepala sekolah harus melaksanakan 2 kegiatan Yaitu 1. Rencana proyek kepemimpinan Yang kedua, peningkatan kompetensi calon kepala sekolah Dalam melaksanakan rencana proyek kepemimpinan di sekolah asal Merupakan kewajiban bagi calon kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja sekolah Saya magang di UPTD SD Negeri 1 Metro Barat Yang saat ini dipimpin oleh saya sendiri sebagai pelaksana tugas kepala sekolah Berdasarkan rapor mutu di SD Negeri 1 Metro Barat Salah satu standar nasional pendidikan yang masih rendah adalah Standar penilaian pendidikan dengan sub-penilaian pendidikan ditindak lanjuti Oleh karena itu, saya mengangkat proyek kepemimpinan dengan judul Peningkatan kompetensi guru dalam menindak lanjuti hasil penilaian melalui IHT UPTD SD Negeri 1 Metro Barat terletak di Jalan Piagam, Jakarta, Kelurahan Mulai Sari, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Lampung UPTD SD Negeri 1 Metro Barat mempunyai visi Terwujudnya lulusan yang religius, berprestasi, berwawasan lingkungan berdasarkan budaya bangsa Ramah terhadap pembelajaran, serta berperilaku hidup bersih dan sehat Predikat yang sudah diperoleh adalah sekolah adiwiata dan sekolah ramah anak Langkah-langkah kegiatan in-house training meliputi Perencanaan, pelaksanaan, monitoring atau evaluasi, refleksi, dan tindak lainnya Langkah perencanaan, diawali dengan sosialisasi dengan warga sekolah untuk menyusun kepanitiaan IHT Menyampaikan maksud dan tujuan, indikator keberhasilan, langkah-langkah kegiatan, sumber daya yang digunakan, dampak terhadap student well-being, dan pembiayaan IHT Koordinasi dengan narasumber, yaitu Bapak Dr. Andes Jumarno MPD, selaku pengawas sekolah wilayah Kecamatan Metro Barat Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan IHT Pada tahap ini, diawali dengan absensi, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan kepala sekolah sekaligus membuka acara kegiatan IHT Dan dilanjutkan dengan paparan materi oleh narasumber Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada guru terkait instrumen tindak lanjut dalam penilaian Langkah ketiga pada kegiatan IHT adalah monitoring dan evaluasi untuk mengukur pelaksanaan dan keberhasilan kegiatan Langkah berikutnya adalah refleksi dan tindak lanjut Dalam tindakan refleksi, Bapak dan Ibu guru menggunakan instrumen tindak lanjut hasil penilaian dalam pembelajaran Hasil tersebut membuktikan adanya peningkatan kemampuan guru dalam menggunakan instrumen tindak lanjut hasil penilaian dan pembelajaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rini Fitriani, guru SD 1 Metro Barat Dengan ini mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya IHT atau in-house training Yang diselenggarakan oleh Bapak Deddy Kurniawan Berkat adanya kegiatan IHT tersebut Kini saya mampu menindak lanjuti hasil dari penilaian Dengan membuat dan melaksanakan program Remedy dan juga pengayaan Terima kasih Pak Deddy, sukses selalu ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan adanya instrumen tindak lanjut hasil penilaian Saya dapat meningkatkan nilai saya Serta menjadi lebih disipit dan teliti dalam mengerjakan soal Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah melakukan rencana proyek kepemimpinan Kewajiban calon kepala sekolah berikutnya adalah Melakukan peningkatan kompetensi di sekolah magang Di UPTD SD Negeri 7 Metro Barat Dengan kepala sekolah Bapak Widodo SPD MM Tujuan daripada peningkatan kompetensi adalah Untuk meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah Berdasarkan AKPK yang masih rendah UPTD SDN 7 Metro Barat adalah sekolah yang terletak di Jalan Hairbras Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung Visi UPTD SDN 7 Metro Barat adalah Terciptanya peserta didik yang dapat menumbuhkan nilai karakter Budi pekerti luhur, cerdas dalam berpikir, memiliki keterampilan dan berwawasan lingkungan Serta bersih dan sehat Tahap persiapan peningkatan kompetensi adalah Yang pertama sosialisasi dengan kepala sekolah SD 7 Metro Barat Tahap selanjutnya menyusun panduan wawancara sesuai dengan kompetensi calon kepala sekolah yang masih rendah Tahap berikutnya adalah pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui wawancara dengan mentor 2 Yaitu kepala sekolah SDN 7 Metro Barat Kemudian studi dokumen dan observasi Hasil dari peningkatan kompetensi adalah Saya lebih paham dan mampu menerapkan 5 kompetensi yang dimiliki kepala sekolah Demikianlah video rencana proyek kepemimpinan yang dilaksanakan di UPTD SD Negeri 1 Metro Barat Dan peningkatan kompetensi calon kepala sekolah yang dilaksanakan di UPTD SD Negeri 7 Metro Barat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih